Halo pemirsa, welcome to my channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Detik-detik kapal Belanda by Cornelis de Houtman Pertama kali berlabuh di Nusantara Tapi seperti biasa pemirsa, sebelum dimulai dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi Dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini Terima kasih pemirsa Jadi sebelum kami mulai cerita ini Kami ajak pemirsa untuk membayangkan diri anda atau diri pemirsa ya Diri anda bagaimana rasanya menjadi seorang ABK Atau anak buah kapal kru dari Cornelis de Houtman Seorang panglima armada Belanda yang memimpin kapal-kapal Belanda Untuk melakukan voyage atau penjelajahannya untuk pertama kalinya Yang akan berlayar dari Amsterdam ke Nusantara, ke Kepulauan Nusantara Pada tahun 1500-an silam Supaya anda lebih menjiwai peristiwa bersejarah ini Bersejarah bukan hanya dari perspektif bangsa Belanda Juga terutama dari perspektif bangsa Indonesia Karena inilah awal mula penjajahan Dimana akhirnya setelah perjalanan atau voyage dari ekspedisi armada kapal-kapal Cornelis de Houtman ini Akhirnya Belanda terus melaksanakan perjalanan-perjalanan lagi Selama 350 tahun lamanya Menjajah di Nusantara Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini Sehingga anda memiliki pemahaman sejarah dari perspektif yang berbeda dan asik untuk diikuti Bayangkan anda adalah ABK dari kapal Cornelis de Houtman Anda adalah seorang pemuda miskin dari daerah perkampungan di selatan Belanda Anda telah bosan dengan melihat windmill dan kerja di windmill Serta melihat suasana pedesaan Anda telah bosan hidup tiap hari memeras api dan mencetak keju Itulah yang anda lakukan setiap harinya Kerja di ladam gandum memang sangat melelahkan Dan juga di kebun bunga tulip juga sangat melelahkan Anda ingin pengalaman baru Dan ingin cepat-cepat menjadi orang yang kaya raya Kemudian dalam perjalanan anda pulang dari pedesaan tersebut Dari kebun dan dari windmill di selatan Belanda di kampung anda tersebut Kemudian anda menemukan selebaran lowongan kerja di kota Amsterdam Untuk bekerja sebagai pelaut di perusahaan yang bernama VOC Anda berpikir sejenak dan rupanya ini begitu mengasihkan dalam diri anda Sehingga anda memutuskan untuk bergabung Untuk melamar pekerjaan tersebut Dan bergabung dengan kapal VOC Yang saat itu lagi getol-getolnya Mencari rute ke dunia baru Dan sedang membuka pendaftaran Untuk lowongan kerja Sebagai ABK Atau anak buah kapal Kapal-kapal VOC Dalam jumlah yang besar Kemudian anda pergi pamitan dari kampung anda Anda berpamitan dengan orang tua anda Yang pada awalnya kedua orang tua anda menangis Karena memang perjalanan ini Kapal-kapal VOC menemukan dunia baru Menemukan kepulauan yang rempah-rempah Yang mereka namakan es indis ini Penuh ketidakpastian Ada badai, ada ombak yang sangat besar Ada ikan paus, ikan hiu Belum lagi ada bajak laut, perompak dan lain sebagainya Belum lagi kerusakan kapal Kondisi di kapal penyakit dan lain sebagainya Yang membuat memang Belum tentu orang tua anda bisa melihat anda lagi Tapi karena kerasnya keinginan anda Untuk menjadi orang yang sangat kaya Maka anda putuskan Orang tua anda Akhirnya juga luluh Dengan kemampuan Kemauan anda yang begitu besar Dan Anda langsung pergi pamitan Dari kampung anda di Belanda Bagian selatan Dan langsung melangkah menuju Kota Amsterdam Tiba di Amsterdam Anda menuju ke kantor Pusat Perusahaan VOC Dan menyatakan diri anda ingin Mendaftar sebagai ABK Dan langsung diterima Karena pada waktu sedang Membuka lowongan kerja secara besar-besaran Untuk mengisi kapal-kapalnya Dengan apalagi background anda Mempunyai sedikit skill memasak Dan juga bersih-bersih Dan juga fisik yang cukup baik Selama di kampung halaman anda Ada di sebelah selatan Belanda Telah terbayang di mata anda Kekayaan yang akan didapatkan Dari perjalanan ke dunia baru Bersama perusahaan perdagangan VOC tersebut Karena janji-janji bombastis Dari perusahaan tersebut Untuk merekrut karyawannya Kemudian anda diperintahkan Untuk mengikuti Berbagai pelatihan-pelatihan Dan persiapan-persiapan Yang diselenggarakan oleh Perusahaan atau PT VOC ini ya Dari Belanda Dan setelah Melalui pelatihan dan persiapan Selama berbulan-bulan Tiba saatnya anda menginjakan kaki Di kapal VOC Belanda Untuk pertama kalinya Dengan komandan kapal yang sangat Karismatik Yang bernama Cornelis de Houtman Ia adalah Bapak pelayaran Belanda Atau boleh dibilang Kolumbusnya Kristoporus Kolumbusnya Bangsa Belanda Yang siap Mengarungi perjalanan laut Yang tidak pernah Ditempuh sebelumnya oleh Bangsa Belanda Yang selama ini Rute laut tersebut Disimpan Dengan sangat rapat Oleh para Pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol Disebabkan rute ini Akan membuka Kepada Kepulauan Es Indis Atau Pulau Nusantara Yang sangat luar biasa Dan Banyak pengandung Rempah-rempah Sangat luar biasa Kekayaannya Dan ini menjadi Incaran bangsa-bangsa Eropa Untuk memecahkan Rute tersebut Dan Cornelis de Houtman Bertekad untuk Menemukan Jalur pelayaran baru Ke pulau yang Kaya akan Rempah-rempah Di East Indies Sebutan bangsa Eropa Untuk Nusantara Kapal Kapal VOC Sangat besar Sekali Dengan Berbagai Perlengkapan Dan persediaan Yang Sangat Sangat canggih Dan sangat Modern Di Zamannya Setelah menunggu Sekian lama Akhirnya Empat Kapal VOC Bergerak Meninggalkan Dermaga Pelabuhan Amsterdam Di Belanda Kapal tersebut Bernama Hollandia Mauritius Duvken Dan Amsterdam Anda sendiri Ditempatkan Di kapal utama Karena skill Anda yang Anda miliki Yaitu Memasak Anda ditempatkan Di kapal utama Bersama dengan Panglima Armada Sir Cornelis The Houtman Ini bukan Houtman Paris ya Tapi Cornelis The Houtman Bukan Houtman Kemudian Untuk Pertama kalinya Dalam hidup Anda Anda Meninggalkan Negara Anda Tercinta Belanda Menuju Kepulauan Kaya Raya Akan sumber Daya alam Dan rempah-rempah Di East Indies Atau di Nusantara Jadi ini Ceritanya kan Anda tadi kan Dari kampung Di Belanda sana Melamar Kapal VOC Supaya Ini adalah Cara bercerita Sudut pandang Orang pertama Jadi seakan-akan Anda Dibawa Diajak ke Pelayaran ini Anda sebagai seorang Pelaut Belanda Supaya lebih menjiwai Dan lebih asik Dalam Mengikuti Sejarah Cerita sejarah Tidak sekedar Narasi saja Mari kita lanjut Setelah berbulan-bulan Anda berlayar Tak terasa Anda sudah berlapuh Di Afrika Selatan Atau di Cape Of Good Hope Atau yang dikenal dengan Tanjung Harapan Di Afrika Selatan Di sana Kapal VOC Anda Mengisi ulang Seluruh logistiknya Seluruh bahan makanan Air minum Dan sebagainya Serta kesempatan ini Digunakan untuk Memperbaiki Bagian kapal yang rusak Dan juga untuk Beristirahat Para ABK Dan kru Untuk Memperbaiki Moril mereka Sedangkan para ABK Sendiri memanfaatkan Waktu senggang ini Untuk Menghidup Menghirup udara segar Di daratan Afrika Dan menikmati Makanan Dan buah-buahan Segar Yang fresh Di sana Jadi Selama Anda Berbulan-bulan Berlayar dari Negeri Belanda Menuju ke Tanjung Harapan Di Afrika Itu juga Challenging Karena Anda seringnya Makan-makanan Yang basi Dulu belum ada Sistem Kulkas Kemudian juga Air minum Semakin lama Semakin bertambah Keruh Sehingga ada Sakit Nah makanya Kapal-kapal Belanda ini Dirancang Untuk Supaya Bisa Singgah Di Cape of Good Hope Atau di Tanjung Harapan Ini Disamping Untuk Dia Mengisi Logistik ulang Makanan Dan sebagainya Mengisi air Juga untuk Memperbaiki Moral Dari Para ABK Supaya Bisa punya Kekuatan Tubuh Kekuatan Fisik Dan Kekuatan Mental Untuk Melanjutkan Perjalanan Ke Kepulauan East Indies Atau Kepulauan Nusantara Indonesia Yang sekarang Setelah Beberapa Minggu Di Tanjung Harapan Afrika Selatan Atau Cape of Good Hope Rombongan Anda Rombongan Kapal Anda Kapal Cornelis The Hotman Langsung Mempersiapkan Diri Dan Anda Bersiap Meninggalkan Cape of Good Hope Menuju Kepulauan Kairaya Yang penuh Dengan Rempah-rempah Kepulauan Ini adalah Kepulauan Impian Atau Mimpi Yang panjang Bagi Orang-orang Belanda Dan Perusahaan VOC Untuk Bisa Mencapai Kepulauan Ini Untuk Menggapai Kekayaan Yang Luar Biasa Besar Yang Tak Terbayangkan Dan Tak Terperi Setelah Berbulan-bulan Mengarungi Samudera Hindia Dari Cape of Good Hope Atau Dari Tanjung Harapan Di Afrika Selatan Akhirnya Komandan Kapal VOC Cornelis The Hotman Mengumumumkan Bahwa Kita Beberapa Hari Lagi Akan Tiba Di Kepulauan Impian Kita Finally Kita Semua Akan Menjadi Orang Yang Kaya Raya Kelak VOC Akan Menjadi Perusahaan Terkaya Di Dunia Karena Menemukan Kepulauan Ini Sejarah Mencatat Di Zamannya VOC Memiliki Kekayaan Perusahaan Setara Dengan GDP Negara Jerman Dan Jepang Yang Modern Saat Ini Digabungkan Jadi Satu Luar Biasa Dan Menjadi Perusahaan Yang Paling Terkaya Di Dunia Di Zamannya Mengalahkan Bill Gates Dan Mark Zuckerberg Atau Tesla Sekalipun Di Zaman Modern Saat Ini Karena Penemuan Kepulauan Yang Kaya Raya Ini Kemudian Tiba Di East Indies Atau Kepulauan Nusantara Kapal Anda Dan Rombongan Panglima Armada Cornelis The Hotman Masih Berputar Putar Belum Jadi Merapat Kedermaga Masih Mencari Spot Spot Yang Ramai Dan Aman Untuk Tempat Berlabuh Yang Cocok Untuk Kapal Kapal Anda Dan Juga Aman Dari Bajak Laut Dari Kejauhan Komandan Armada Cornelis The Hotman Meneropong Dan Dia Melihat Ada Spot Untuk Berlabuh Yang Sangat Cocok Untuk Berlabuh Dimana Pelabuhan Ini Terlihat Sangat Ramai Dan Sangat Sibuk Yang Ternyata Pelabuhan Yang Dilihat Oleh Cornelis The Hotman Tersebut Adalah Yang Sekarang Adalah Pelabuhan Banten Yang Saat Itu Masih Berada Di Bawah Kekuasaan Kesultanan Banten Untuk Untuk Pertama Kalinya Dalam Sejarah Pada Tanggal 27 Juni 1596 Kapal Berbendera Belanda Pertama Berlabuh Rapat Di Pelabuhan Di Nusantara Kelak Mereka Lalu Lalang Dari Negeri Belanda Ke Kepelawan Ini Selama Dari Generasi Ke Generasi Yang Lamanya Kurang Aldi Selama Tiga Setengah Abad Atau 350 Tahun Lamanya Anda Dan Para Kru Serta ABK Anak Gua Kapal Cornelis The Hotman Termasuk Anda Sendiri Bersorak Sore Bergembira Setelah Beberapa Bulan Sebelumnya Anda Mengarungi Samudera Yang Penuh Ombak Dan Badai Seisi Kapal Tidak Anti Intinya Bernyanyi Dan Menari Di kapal Saat proses Kapal Mendekat Ke Pelabuhan Banten Karena Pada Akhirnya Dunia Baru Atau Negeri Baru Yang Kaya Dengan Rempah Tersebut Pada Akhirnya Berhasil Dicapai Atau Ditemukan Oleh Cornelis The Hotman Beserta Anak Buahnya Pada Tanggal 27 Juni 1596 Hari Yang Bersejarah Baik Bagi Bangsa Belanda Maupun Bagi Bangsa Indonesia Mereka Akhirnya Berhasil Mencapai Negeri Yang Sangat Kaya Raya Akan Rempah Rempah Yang Selama Ini Keberadaannya Ditutup Rapat Atau Dirahasiakan Rutenya Oleh Para Pedagang Cina India Arab Portugis Dan Sepanyol Karena Siapa Yang Bisa Tahu Rute Ini Akan Mendapat Akses Langsung Ke Rempah Rempah Sehingga Ini Menutup Bisnis Mereka Dan Ini Merupakan Bisnis Yang Sangat Menguntungkan Para Anak Buah Kapal Cornelis The Hotman Sangat Sadar Bahwa Hari Ini Tanggal 27 Juni 1596 Merupakan Hari Yang Sangat Bersejarah Bagi Mereka Yang Akan Merubah Nasib Dan Sejarah Bangsa Belanda Maupun Bangsa Indonesia Untuk Selama Lamanya Dari Kejauhan Anda Sebagai Kru ABK Kapal Cornelis The Hotman Melihat Nyur Melambai Pepohonan Yang Sangat Hijau Dan Berjajar Rapi Yang Tidak Pernah Anda Lihat Sebelumnya Di Negeri Asal Anda Di Netherlands Suhu Di Sini Sangat Panas Tidak Seperti Di Negara Asal Anda Di Belanda Orang 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 Berambut Hitam Dan Bermata Coklat Serta Murah Senyum Di Pelabuhan Banten Anda Melihat Dari Arah Gelada Kapal Kebawah Bahwa Ternyata Dari Gelada Kapal Anda Anda Melihat Ternyata Di Pelabuhan Telah Terlebih Dahulu Berjajar Kapal Kapal Dagang Dari Negara Lain Terutama Dari Negara Asia Seperti Kapal Kapal Tiongkok Kapal Kapal Dari India Selatan Dan Kapal Kapal Dari Timur Tengah Atau Arab Mereka Terlihat Sedang Melaksanakan Bongkar Muat Barang Barang Seperti Porselen Sutra Kopi Wangi Wangian Kuda Dan Anggur Untuk Diturunkan Di Pelabuhan Banten Di East Indies Atau Di Nusantara Setelah Mereka Selesai Membongkar Muatan Anda Menyaksikan Dari Kapal Anda Bahwa Mereka Juga Kemudian Mulai Menaikan Muatan Muatan Baru Ke Atas Kapal Mereka Muatan Muatan Ini Terdiri Dari Berbagai Jenis Rempah Rempah Dari Pelabuhan Kesultanan Banten Seperti Pala Cengkeh Lada Kemiri Kayu Manis Kapulaga Ketumbar Dan Lain-lain Yang Di Eropa Harganya Bisa Setarah Atau Setarah Dengan Emas Anda Tidak Percaya Dengan Apa Yang Anda Lihat Oleh Mata Kepala Anda Sendiri Ini Seperti Mimpi Too Good To Be True Rempah Rempah Yang Di Eropa Maupun Di Belanda Sana Saat Itu Dihargai Dengan Emas Murni Setara Dengan Emas Satu Gram Rempah Rempah Seharga Satu Gram Emas Disini Di Pelabuhan Banten Anda Melihat Perempah Rempah Tersebut Berserakan Dimana Mana Di Pelabuhan Banten Bagaikan Barang Barang Yang Kurang Berharga Terbayang Oleh Anda Kekayaan Yang Luar Biasa Dari Kepulauan Nusantara Ini Dan Betapa Kayanya Anda Setelah Kembali Lagi Dari Pelayaran Ini Ke Amsterdam Belanda Anda Langsung Overthinking Membayangkan Akan Meminang Gadis Pujaan Hati Anda Di Belanda Yang Berambut Pirang Yang Selama Ini Selalu Menolak Karena Anda Miskin Anda Ingin Meminang Sesampainya Anda Pulang Ke Kampung Halaman Anda Di Belanda Sana Setelah Melaksanakan Pelayaran Yang Penuh Dengan Kekayaan Ini Anda Bertekad Untuk Mengantongi Seluruh Rempah Rempah Kedalam Tas Serta Saku Saku Baju Anda Kantong Kantong Celana Anda Ingin Anda Penuhi Seluruhnya Dengan Rempah Rempah Sebelum Anda Bisa Pulang Ke Negeri Asal Anda Di Belanda Karena Ini Sama Saja Dengan Membawa Emas Lambunan Anda Terhenyak Saat Komandan Kapal VOC Yang Sangat Karismatik Cornelis The Hotman Menyuruh Anda Untuk Membawakan Tas Dan Perlengkapannya Untuk Turun Kebawah Di bawah Telah Menunggu Sah Bandar Kesultanan Banten Yang Menyambut Bos Anda Cornelis The Hotman Dan Rombongan Termasuk Anda Dengan Senyumnya Yang Sangat Ramah Sah Bandar Tersenyum Kepada Rombongan Belanda Ini Karena Belum Mengetahui Niat Buruk Anda Untuk Menguasai Rempah-rempah Di Kepulauan Ini Sejauh Mata Memandang Anda Melihat Kerumunan Penduduk Dan Rakyat Kesultanan Banten Saat Itu Yang Begitu Aneh Dan Antusias Menyaksikan Kapal-kapal VOC Belanda Yang Sangat Besar Dan Modern Berjajar Dan Berlabuh Di Pelabuhan Banten Belum Pernah Sekalipun Mereka Melihat Barang Yang Seperti Ini Untuk Pertama Kalinya Dalam Sejarah Mereka Menyaksikan Rombongan Orang-orang Kulit Putih Turun Dari Kapal Dan Menginjakan Kaki Di Bumi Nusantara Para Penduduk Asli Dari Kesultanan Banten Berdecah Kagum Melihat Kapal-kapal VOC Yang Amat Sangat Besar Tersebut Serta Melihat Anda Yang Berkulit Putih Serta Barang-barang Dan Pakaian Yang Anda Gunakan Yang Belum Pernah Rakyat Banten Saksikan Sebelumnya Demikian Berisa Pembahasan Kita Kali ini Tentang Detik-detik Kapal Belanda By Cornelis The Hotman Pertama Kali Berlabuh Di Nusantara Dengan Mengambil Cerita Perspektif Cerita Orang Pertama Yang Artinya Membayangkan Pemirsa Menjadi Pelaut Belanda Saat Itu Terima kasih Atas Perhatiannya Sebelum Di Dihari Dimohon Ketik Like Subscribe Serta Pencet Tombol Notifikasi Dan Tinggalkan Comment Demi Kemajuan Channel Ini Terima Terima kasih Atas Perhatiannya Terima 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 Terima